Cek! Ngomongin pelan-pelan Cek! Udah belum? Hai guys! Belum ada mainin ya guys Ladi ini udah tidur Udah udah Gak apa, pembukaan aja Aku udah pembukaan 5 nih Hai guys! Hai temen-temen semua Sekarang kita lagi ada di kamar Aku sedang menemani Erwan makan dan tadi siang udah aku share ke Instagram story Aku bertanya Banyak yang suka nanya tentang Aku dan Erwan di DM Terus jadi aku persilahkan tadi kalian untuk bertanya Kita akan menjawab pertanyaan Dari followers Instagramku Setuju? Udah belum? Udah makannya? Mau ada yang enteng dulu apa yang berat? Emang berapa pertanyaan? Ya secukupnya aja Gimana? Yaudah gapapa Udah gapapa Tapi itu bersyarat Hei cinta itu tanpa syarat guys Udah berapa lama berhubungan guys? Kita udah nikah Ya maksudnya dia udah berapa lama nikah Berapa lama? Kamu coba hitung? Hampir 3 tahun kan? Betul Kak Fanny udah married belum sih? Atau masih single? Jawab yang? Aku udah nikah Itu banyak banget yang nanya juga loh Kak Fanny udah nikah atau belum sih? Aku udah nikah sebenernya Cuma mungkin karena aku jarang memposting Kebersamaan kita Karena beda kota dan memang Kita ngejaga privacy Karena ada beberapa hal yang kita rasa personal Dan gak perlu di share Makanya kayaknya kok difoto misalnya sendirian aja Atau mama kucing aja Walaupun pasti ada juga foto sama Erwan Cuma mungkin dikiranya kita masih ke pacaran Berarti kita masih kayak ABG ya? Nah itu dia, tujuannya itu aja ABG Apa sih? Jadi kita keliatan masih ABG Berlainya udah nikah atau belum Ya betul Kapan punya anak dari Ren X dot Ren? Kamu kentut ya? Enggak patut tadi Bau gak? Bau gak? Kentut ya? Enggak kelima kamu kentut Boong Bau yang? Perkara kentut nih Enggak Kalo kakimu tuh bau dari tadi udah dari tadi Ini bukan kakimu Ini kentut kamu Enggak ini ayamnya yang kentut Ayo jawab Kapan punya anak dari Ren X dot Ren? Pertanyaannya tahun depan Insya Allah tahun depan Dan ini juga banyak pertanyaan yang kayak gini Insya Allah tahun depan Karena kita juga kan Hubungan sebelum nikahnya tuh sebentar banget Dari kenal sampe persiapan tuh Satu tahun kurang lebih Jadi memang kita berdua lagi menikmati Masa-masa acaran Tapi acaran halal Kan mau liburan udah halal Sah Terus Apalagi nih Ih banyak banget ini Ada juga yang nanya Kapan nih punya ngomongan Kok belum ada tanda-tanda nih kak? Dari damen underscore nang Gak ditunda Tapi juga gak yang kita usahain sampe Kedoktor Gimana caranya Bayi tabung apa Kita gak ngakuin Tapi juga gak ada KB Dan lain-lain gitu loh Jadi emang Santai Memang Allah belum kasih Tapi Kayaknya kayak gitu juga Nyalahin banget ya Kalimatnya Allah dalam kasih kita Juga gak ada usahain Gimana-gimana banget soalnya Jadi emang belum ada Dan tidak mencegah Supaya itu Gak ada juga gitu Ini dari Oktav Putri Siapa yang paling sering ngambek Terus siapa yang sering duluan minta maaf Kamu yang jawab deh Kalau yang sering ngambek dia Paling sering minta maaf sayang Kenit loh Contoh apa? Maaf ya Nya Maaf ya Maaf ya Kalau kamu gak merasa tapi ya itu Kamu paling sering minta maaf aku sering ngambek Awal sering ngambek karena aku coba Ya tadi Ngapain? Barusan aku ngambek Aku gak ngambek Aku menegaskan Ya udah Aku minta maaf Loh? Gak tepat minta maafnya Karena kamu rasa gak bener Loh 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 Kayak siapa itu? Kayak Mama Sri Loh 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 Tuh Kapan-kapan married dari Mirwan Underscore Hakim92 Udah married guys Tapi Sebenernya Ya ada untung ruginya juga sih ya Emang karena kita gak share Beberapa hal yang kita anggap pribadi banget Sebenernya udah nikah guys Udah tiga tahun nikahnya Ini berarti udah tahun ketiga aja Orang masih gak tau Udah nikah udah halal Ramadhan Narsi Suami kakak pernah minder gak? Karena banyak Karena mungkin dalam kurung Banyak yang deketin Kak Fanny Minder gimana? Masa aku bisa lakukan? Kan gue yang nikah minta ya Jadi gue gak pernah minder Enggak kamu gak ada minder Bener gak? Pede Gak kayak pentingnya lah Hasil akhir Enggak kamu kayak misalnya Aduh yang aku kayaknya keliatannya Aku di kamar itu kayaknya Ambil hitam itu ya Oh kayak gemukan itu Itu apa? Enggak lagi diri Apa? Apa? Introspeksi diri? Berkacar Berkacar Jadi gak ada minder? Hah? Enggak Mantai dong Maaf ya Nikah di umur berapa dan sudah berapa lama? Dari si Komo Aditya Nikahnya udah tadi aku jawab Udah hampir 3 tahun Aku nikah berarti di usia 26 ya? Hmm Kamu nikah di usia? Gak mungkin Betul Enggak keseran berapa? 34 34? Ya iya hampir 30 ke 31 30 menikahnya 30an 30an Sebentar aku lupa 2017 Karena keseringan minta maaf Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Waktu itu kamu kurangi 6 25 Eh kamu tidak ada 2 Apa sih? 25 Aku 25 Aku 26 Oh iya kamu kan ke 2 hari ya Jadi 2 Jadi gimana nih? Aku 26 kamu? 1 ke 32 Yaudah pokoknya itu lah ya 3 tahun lalu ya Iya nih Kapan kah bikin vlog lagi bareng lakinya yang kocak itu? Resi underscore Amalia24 Ini berapa nya? Ini bukan vlog say Apa? Ini apa namanya tuh? Q&A Kan ngevlog juga Ini tampilnya dimana? Di Youtube Youtube tuh pas Oh ngotot loh Enggak Oh bukan Aku siap video yang di Youtube tuh namanya vlog Enggak maaf Ah iya Terus kok banyak banget tuh Ria Novita udah nikah belum kak gitu Enggak mau canya semua apalagi Kamu ngomposnya apa? Aku nanya ada yang mau ditanya tentang kita apa engga gitu loh Kamu udah kita Juga pasangan Kalau kamu udah siap Tentang aku sama suami Mereka pasti gak nanya Jadi salah aku Enggak Tentang jelasin aja Maaf ya yang ya Mahal loh kalo kamu ngomong Ya iiii Padigasani mahal Sejak apa Padigasani murah Wajar main Tips long distance marriage gimana? Nah ini tuh udah dijelasin Nonton vlog kita Sorry Subscribe Subscribe dulu Biar tau perkembangan Iya nonton itu Nonton itu dulu Baru loncat kesini Itu di video aku dan suamiku yang pertama kali Itu kita udah ngomongin mengenai long distance relationship kita Gimana caranya supaya ini berhasil Kak suaminya ganteng Siapa yang ngomong? Itu tadi Aku mau ngapain Kak suaminya ganteng Itu kamu ngomong Hahaha Yeee Rahasia tetap romantis Coba saya kamu jawab Romantis tuh gimana sih? Nah kamu sendiri gak tau kan? Dih gimana sih? Ya makanya coba Aku ajak diskusi loh Kamu mau gak sih sebenarnya ini diskusi? Iya makanya romantis Iya makanya romantis tuh apa? Kok sookul gitu sih kamu? Dari minyak Coba kamu bikin romantis Pasti ada mesra Ganteng pelumu ya Jadi misalnya kamu berapa sih Romantis Coba romantis apa? Suasana dimana kedua pasangan bermesra-mesraan Romantis adalah Mesra Kan aku bilang mesra tadi Gimana? Emang kita mesra? Mesra Gimana caranya supaya kita tetap mesra kayak gitu? Curuh lihat vlog yang sebelumnya Punya disitu semua sebetulnya Loh jadi ini gak perlu? Bukan kan itu orang gak pernah lihat vlog sebelumnya makanya Coba siapa namanya tadi? Dia Dia subscribe dulu Habis itu Dia ke sebelah Mau jawab gak? Any chance of making a video Of both of you working out together? Nanti ya Ditunggu aja Subscribe aja dulu Kenapa sih? Ya ada jauh lain gak sih? Masih dari tadi jauh aja Subscribe dulu Subscribe dulu Orang Ya cukup sekali Masa ini konten gak sampai berkali-kali Itu tandanya kita akan buat Kosalian Doe Ya subscribe dulu Kamu tunggu pantengin ya Dengan akan loncengnya Nah itu Aku tau kalo kita buat Kenapa ya? Ya udah Bukan itu Kamu gak mau jadi kapan loh Nanti ditaduk Oke oke Subscribe dulu aja yang penting Semakin banyak subscribe semakin banyak kayak gini Enggak gitu ya Tuh dulu ya Kak kenapa gak di-volved aku? Tuh gak nyambung Ya banyak yang gak nyambung Makanya itu Ketemu di mana tuh? Kita ketemu di mana? Ketemu di pertama kali? Iya Ayo ya Ketemu di mana? Iya Kita tuh Jadi Erwan ini adalah Sahabat Suaminya sahabatku Ribet gak itu? Jadi aku punya sahabat nih Tasya Ntar munculin disini Ini ada yang tanya Ini seandainya aja Ada banyak-banyak Apa sih? Dulu gak nyebelin kayak gini guys Makin kenal makin nyebelin Itu kuncinya biar romantis Gini nih Ya Tasya Terus Tasya punya suami Anza Nah Erwan Ini sahabatnya Anza Partnernya Anza Terus Tasya Kenalin lah Aku Ke Erwan Itu awalnya Terus dikenalin Kenalan Berteman Kurang lebih 6 bulan Berteman Habis itu Kita Gimana awalnya? Akhirnya Aku pasti lihat Kamu kan ada yang Ya makanya Karena aku lupa kamu waktu ngomong Apa? Ketunangan? Kok kapan kita tunangan? Enggak Jadi suspectnya muncul depan gue Ya tunangannya aku pas Februari Gila langkah tau aku Habis itu Masa teman keluarga kapan? Ya gak afal Maaf ya Maaf ya Itu di bulan November itu belum apa Sebentar Dari kamu Ini gak inget ya Dari bulan November Terus? Terus di bulan September Oh emang lagi di Amerika Udah Kamu ngengkapin perasaan kamu kaku itu loh Aku ngengkapin perasaan aku ke kamu Aku gimana ngomongnya Tulus gak sih Kalau kamu harus lebih lulus Kenapa perasaan kamu? Itu perasaan aku ya Aku udah pernah ngengkapin Terus kamu ngengkapin juga Enggak Itu mengkapin gak tuh kalau mau kayak gitu Loh aku bertanya Mengkapin sesuatu kan? Karena ceritain dulu Gimana? Kenapa kayak gitu? Udah berapa itu? Hehehe Hehehe Karena Erron itu dulu tuh tau gak ceritanya? Dua kan punya pet Terus abis itu di add lah pet Abis di add pet Tiba-tiba gak add lagi Apa ya? Kalau pen namanya bukan add deh kayaknya Add friend Tiba-tiba ilang lagi Nah ternyata Erron tuh punya pacar cok Erron gak ngomong Dasar kamu lelaki Lu, lu, lu langsung bingung Enggak, tutup Ada aja makanannya Hehehe Kalau udah selesai, udah selesai nih Kita Eksternya dibayar makanan guys Udah pokoknya singkat cerita Akhirnya tau lah Erron nih ternyata ada cewek lain Gara-gara apa? Adeknya Hehehe Ogi, mbak Lagi makan Ogi tau gak cerita ini? Tau dia Lu gak tau? Dia gimana? Enggak ngerti aku mas aku Mbak Gitu lagi makan Oh waktu itu Ogi kan seumuran emangku Jadi dia gak makinnya mbak Kayak Van, lu tau kan Si nama cewek itu Mas Erron sama si apa itu Terus gue lagi makan Biasa Oh iya, tau Gitu Sok tau Akhirnya karena udah nangkep nih informasinya dari Ogi Ngomong lah ke Erron Disitu akhirnya gue tau Ternyata Erron lagi Entah pacaran Entah deket Sama perempuan itu Terus yaudah dari situ Mulai ketahuan Dia ada Orang lain juga Selain gue Terus gue aja Tanya ke dia Sebenernya lu tuh gimana? Kok lu deketin gue? Tapi lu juga deket sama orang lain Dan ternyata orang lain itu Dia mau mukamkan teras Guys Terus gue akhirnya nanya kayak gitu ke dia Ya gue terima lah ya Waktu itu kamu mau kayak gitu ya You know Oh jadi kamu kenapa? Ya aku menerima Susah emang Eh boy Eh boy Gue dipanggilnya kalo di Amerika Hellboy Kenapa mau dipanggil Hellboy? Hellboy Pasti serem banget deh Hahaha Oke guys Tidak Versi Bali Oh di foto yang itu tuh Yang Rich Brian versi Bali Kan berjemur terus soalnya Dulu Belum ketahuan ya Fans kamu banyak Oh fans kamu udah banyaknya di Tinder Hahaha Gendros gak kamu ini? Gendros gak kamu ini Gendros tiba-tiba Gendros gak kamu ini? Gendros tiba-tiba Nggak apa-apa ini yang ikhlas Hahaha Oke guys Sampai ketemu lagi guys Dadah Dulu